Bang Adi Armen yang menggarap Festival Siti Nurbaya dan itulah dicaplok oleh Dinas Pariwisata Kota Padang dan diakui itu adalah sebuah event tahunan Kota Padang yang dilaksanakan, yang pencetus ide itu adalah orang-orang di Dinas Pariwisata Kota Padang, apa? Kata mereka. Padahal itu adalah ide murni Bang Adi Armen dengan Joni Andra. J2T, dah mulai, no! Nafuun! Selamat datang, saya berjumpa kembali dari Ibu Tau-Buzir yang diberikan ketiga, di Port Bunga. Hari ini, Ibu Tau-Bazua mengenai Ibu Daudah. Untuk hari ini, Ibu Tau-Bazua menganggir beliau Abang Adi Armen. Abang Adi Armen, kamu di sana, beliau adalah pelaku atau pekerja event organizer yang cukup senior di Sumatera Barat. Kan tena, Abang? Betul, betul. agak-agak puan bang, sedang agak cermih bang, biasanya orang cermih untuk abang berapa tahun bang di dunia event organizer bang? saya mulai di dunia itu, semua orang pasti memulainya dari yang bantu-bantu mungkin ya bantu-bantu dulu, subuh IO, untuk bantu, terjun ke dalam, berkecimpung, dan pada akhirnya mempelajari dan berkiprah sendiri seperti itu kalau kini ya bang, di bawah nungguan IO apa bang? ada beberapa IO yang resmi, saya sekarang di sini ya di harian singgalang oh IO di harian singgalang resmi ya? bukan bukan, disini saya sebagai bagian grafis oh bagian grafis abang ada event organizer juga di luar seperti itu ya, luar darah gitu, seperti itu dan itu menarik bang sebenarnya, event organizer bukan suatu pekerjaan yang sebenarnya kalau di kecam panik, panik, tapi kan hasilnya lumayan low bang panik, lu gak biasanya nah nah di Sumatera Barat, apa kendala event organizer ketika menghadapi persoalan-persoalan kau? kamu nanya kabar, kadang-kadang awak jadi orang kedua dari IO Pusat gitu nah itu masih bangalami gak? pasti ya, bagaimanapun juga sebuah event itu jatuhnya kita di Padang ini kebanyakan hanya pelaksana lokal, kontraktor istilahnya ya kontraktor nyesupan namanya bang? iya disupkan bisa juga istilahnya sangat berkurang nah itu gak bisa wak menyangkau ke pusat, emang harus apa gitu ah kenalanya ah kenalanya selama kau? kita juga sudah mencoba dan memang karena event dimana-mana event itu biasanya miliknya pemerintah ya swasta juga ada jadi kita dekati langsung pihak pemerintah atau swastanya nah itu biasanya itu kan langsung dari tangan pertama kita jadi tidak ada, kita bukan perpanjangan olah bisa berarti seperti itu bang? bisa, karena mereka pun sekarang cerdas ya terutama swasta mereka tidak ingin melewati agensi atau perwakilan mereka pengennya langsung direk ke IO itu karena mereka ingin menyampaikan pesan mereka dan mereka ingin pesan mereka itu sampai dengan pasti seperti itu nah, lah sekian lama dari tahun barat? mulai dulu itu tahun 98 98 abang di event organizer itu hanyalah puluh tahun beda kini kan banyak tuh IO bermunculan misalkan kan orang berfikir IO kok sangat mudah mengharapnya kamu di event langsung buka IO begitu gampang orang membuka IO sebenarnya kini nah abang cerita perbedaan IO yang lama dengan IO yang kini itu seperti ya memang jauh sekali perbedaannya kalau dahulu itu istilahnya ya pemain pelaku-pelaku IO itu tidak terlalu banyak kalau sekarang ya sudah menjamur banyak sekali jadi sedangkan lahan atau kue istilahnya ya sedikit-sedikit itu aja jarang-jarang bertambah jadi terjadi perebutan kue yang cukup dahsyat di IO-O nah itu persaingan itu buruk abang Charlie atau seperti apa kini kondisinya? bagusnya ada yang main tidak bagus tentu juga ada ada? iya tapi ada asosiasi enggak bang yang dibentuk? untuk dipadang? ada enggak? asosiasi untuk dipadang belum ada mereka istilahnya ada ya di grup WA sih ada ya cuma kumpul-kumpul gitu sih kumpul aja mau rencana membentuk pagu ilupan seperti itu tapi belum aksi nyatanya belum terlihat sampai sekarang so anak jadi kalau bang Adiko sebetulnya lah cukup berpengalaman yang sendiri ya cukup berajak ke beliau dan ada satu hal yang menarik tapi wak tanyu balik pengalaman beliau ketika ada salah satu event di kota Padang yang sebetulnya itu lah menjadi skopnya Sumatera Barat namunnya festival Siti Nurbaya iya bang? iya betul festival Siti Nurbaya itu di sana dulu adalah otak dari konsep itu adalah bang Adi Armen sama salah seorang kawannya betul gak bang? iya betul iya nah beliau menggarap itu kemudian diserahkan saat itu ke Dinas Pariwisata Kota Padang tapi saat itu Dinas Pariwisata Kota Padang menolak dengan alasan dana ya bang ya iya betul tidak ada dana tidak ada dana tapi tiba-tiba itu acara nanya tahun besoknya Atenamo Dinas Pariwisata Kota Padang bang Adi dan rekannya tidak dilibatkan lagi iya itu menjadi masalah sebetulnya bang menurut abang 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 sebagai yang punya ide saat itu yuk kawan abang abang apa yang pikir itu? tentu saja target ya memang betul waktu itu kita bekerja untuk sebuah institusi ya yang mana karena Atenamo Dinas Pariwisata kami mengajukan proposal ke Dinas Pariwisata kemudian tidak 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 apa tidak disetujui lah ya tanah anggaran tidak disetujui tapi tiba-tiba sekitar setahun lebih event itu ada dengan nama yang persis sama festival Siti Nurubaya dengan konsep yang nyaris sama nyaris sama dirubah seketik saja dan itu anggarannya dari APBD ya? iya dan ternyata anggarannya ada ada saya kita sih mendukung konsepnya kita mendukung event kita dukung ya tapi sayangnya kenapa kita tidak dibawa itu serta lagi itu saja lebihnya kepada etika cak minta izin kek kan itu apa enak bang? minta izin Alhamdulillah ngomong pun tidak masalah sebenarnya ini event konsepnya bagus Dinas bikin ya sudah tapi ini kan tidak iya dibikin aja langsung tiba-tiba terus gitu itu pun waktu itu sebetulnya kan request dari beliau bang Kak Di Siu saat itu bang tolong buatan si event yang ada di Kota Patangan ya iya betul itu abang garap iya sama kawan abang kemudian saya masih ingat itu kita menggarapnya itu sama rekan saya Johnny Andra yang namanya kita satu tim di institusi itu kita menggarapnya ya karena itu event budaya kita menggarapnya langsung di Taman Budaya waktu itu banyak saksi ya waktu itu ya banyak kedai kita mau meriah kalau orang yang pernah teman mudaya pasti tau lah kedai papi kami garap disitu dan itu tidak satu hari dua hari tiga hari dua minggu kalau tidak salah kita ngomong dengan para seniman kalau tentang agamaik bagaimana saluang bagaimana baju turun bersifah bagaimana itu semua kita kita collect data kita collect data nya kita pelajari untuk event ini selesai kita terkonsep kita tuangkan di atas kertas kita ajukan seperti itu nah itu jadi masalah dan ternyata festival itu lah berapa tahun gini bang reguler tiap tahun tiap tahun dari 2009 kalau misalkan 2009 2009 jadi tiap tahun lah regular agenda tahunan Pemko Padang Pemko Padang tahunan melalui dinas Parusata Kota Padang dan itu menjadi hal yang luar biasa karena ide dari masyarakat Kota Padang yang dicaplok kalau misalkan itu dicaplok karena kan tidak ngecek tidak tidak usah ngecek kemudian di jadikan event tahunan dengan dana yang gila-gilaan sementara dulu tender kan malah sekarang kan sementara dulu Abang berusaha untuk mengharap itu dengan anggaran yang seminimal mungkin namanya proposal namanya proposal walaupun tidak dana tapi kan bisa dikurang namanya proposal kan diajukan nah itu jadi persoalan artinya ada etika yang bermasalah di instasi-instasi pemerintahan kalau kecen oknum bisa jadi kalau menjadi oknum 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 nah mbak acara abang mengisiasati ke depan apakah abang tidak ada usaha untuk menuntut sama kawan abang ke dinas terkait atau mbak? menuntut secara resmi belum ya tapi secara alisan pas ketemuan sih ada terus respon mereka apa bang? waktu itu ada saya ketemu langsung dengan pemerintahan kesambutan dulu ya saya sebut nama lah ya ya dia bilang oh iya betul ya gitu aja agak aneh ya jadi soal hanya sebatas itu sebetulnya bagi pelaku-pelaku yang event organizer yang punya ide dan konsep yang mahal itu ide sewarna dan sewarna harusnya itu harus dihargai nah penghargaan itu kan tidak mesti tadi bang adipun mengecek ya tidak mengharapkan yang lain cukup ngomongnya cek lah selesai masalah gitu kan pengakuan yang penting pengakuan kan sampai detik ini tidak dapat pengakuan bahwa itu ide bang adi dan kawan bang adi belum belum dapat nah ada rencana menggugat dengan hukum? ada mantap kerabat lah ya kerabat yang mereka mungkin perhatian care gitu ya dia menawarkan gimana bang? kita lanjutin bang ya saya ngomong juga sama teman kan ya di bacari dulu lah kasusnya seperti apa kedepannya nah harusnya ikut sebenarnya lah cok dihubungkan ke pemerintah kota iya jadi memang tidak festival ada event malah yang berskala internasional itu nasibnya sama sama persis nasibnya bisa bang sabui gak gak usah gak usah skala internasional ada di Sumatera Barat kalian tembakan gak berapa buah ya dan ini ya sepeda-sepedaan lah ya itu itu juga iya itu juga orang lain konsep segala macam tiba-tiba besar kurangi tinggal orang yang ide ditinggalkan saja seperti itu nah harusnya kan harusnya itu pemerintah harusnya kan merangkul pelaku-pelaku yang iya ekonomi kreatif kan jadinya iya iya harusnya itu kan dirangkul dibina bukan mencaplok ide-ide mereka kan iya dan bukan itu saja iya di sekitar tiga tahun untuk doton pulakang ini saya pribadi dengan EO lain juga sudah mengalami juga kita udah bikin konsep malah kita udah tuang di atas kertas sampai ke logo layout segala macam sudah kita bikin sudah selesai tinggal jalan aja dinasnya tinggal ngomong aja gak ada anggaran tiba-tiba EO lain ngerjain oh malah dia juga kayak EO lain iya berarti kan mungkin kongkal lingkong yang EO lain itu agak sakit rasanya sementara mungkin abang gak putih dulu udah nak gak putihnya kadang-kadang biaya gak ada itu aja biaya gak ada mungkin kita biaya kita minta segitu ya segitu kita gak bisa diajak kongkal lingkong tadi mungkin iya 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 dalam dunia usaha pun orang-orang pelaku EO pun butuh yang namanya etika etitude cara bersikap dan menghargai konsep-konsep yang ada di samping di samping berhadap ke mereka ya agak agak pesimis juga ya ya tapi mungkin kita saya menyuruhkan kepada ya teman-teman EO ketika kita sebuah instansi pemerintah atau pihak manum meminta sebuah konsep itu tolong kita sertakan dengan semacam apa hak hak patent atau apalah gitu itu kita menjamin bahwasanya itu hanya kita mengajukan saja oh perlu beri surat perjanjian oh surat perjanjian sehingga ya nota kesepakatan aja nota kesepakatan kami mengajukan ini mengajukan ini untuk Bapak dikerjakan oleh kami tidak oleh EO lain atau mencaplok itu idenya mereka gitu kan kalau Siti Nurbaya kan masalah penyelenggaranya langsung waktu itu dinas perusahaan terkait nak betul walaupun mungkin ada EO yang harap jalan EO ko disini disininya ada EO ada EO tapi EO ko EO ko ya mungkin tau abang EO nya masih kawan-kawan atau atau EO itu karena syarat instansi tidak boleh maduan event boleh tapi harus melalui EO betul jadi sebenarnya itu itu sisi lain sisi gelap dari pelaksanaan event organizer dimanapun semua ya asyik asyik sisi gelap ambo New Galigo sisi gelap ko seperti abang jadi gini kita main dulu ke dinas itu eh kami mau ada event nih kata orang dinas ya iya ini sanggup gak ngerjain eventnya apa pak di bilang begini 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 anggaran segini nah tapi jujur ya ini saya buka-bukan aja biar tau deh contoh anggaran misalnya yang penunjukan langsung di bawah 200 juta ya tapi itu 200 juta itu tidak termasuk ini 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 ya pokoknya terjadi di settling apa pengaturan anggaran lah ya mereka dapat berapa kita dapat berapa ya mereka kan biasanya ya uang terima kasih lah atau apalah seperti itulah itulah menjadi rasio umum di kalangan event organizer sudah dan event organizer pun saat itu karena mungkin merasa butuh sehingga udah perlu mempersoalkan itu apa pak ya kalau kami dari pihak organizer atau kontraktor sih ya selagi anggarannya masih bisa dibilang masuk why not kenapa enggak nah harusnya kan kok seluruh event organizer kompak bang untuk menolak hal-hal seperti itu kalau ingin berhasil bisa enggak seperti itu wak itu yang belum bisa dari dahulu sampai sekarang penyebabnya karena tadi enggak ada asosiasi enggak ada kesemakatan iya enggak bisa ke ke EO yang A EO yang B mau jadi enggak bisa lo wak manggari ledoh kalau nah seperti itu kondisinya kan ya nak bang kondisinya butuh jadi salah satu caru abang agar ide abang enggak dicaplok lagi sama instansi-instansi tersebut bikin nota kesepahaman di proposal biasanya kita mencantumkan copyright 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 iya nah itu berarti kalau secandai mereka langgar suatu saat itu kita bisa semasi dulu apa tanggapan mereka kalau enggak juga berlanjut ya ke jalur hukus nah bang Adi kan masih bergerak di EO nih masih masih bergerak di EO sekarang itu labang lakukan enggak hal-hal seperti itu sudah sudah tapi masih ada kecolongan enggak? eh ada juga tapi ketika kita bertemu dengan pihak yang nyolong tadi iya mereka bilang ah enggak apa-apa lah kan konsepnya dikit kami pakai cuma tapi bisa tetap bikin event bikin event sama kita lagi gitu aja hanya ditawari event iya enggak dibayar banget kalau bahasa orang awalnya dia mau buat diumbu aja janji sih buat janji sih sana nah gua juga piti dah agak lanjut sih kalau gak ajak makan gak sekali dua kali lah eh ajak makan ada orang bisa makan aja ah iya lah itu sangat sangat miris lah di sana dan itu terjadi di kota padang dan itu enggak bisa yang kini bukti konkret kebetulan berada sama orangnya langsung Bang Adi Armen yang menggarap festival City Nurbaya dan itulah dicaplok oleh Dinas Pariwisata Kota Padang dan diakui itu adalah sebuah event tahunan Kota Padang yang dilaksanakan yang pencetus ide itu adalah orang-orang di Dinas Pariwisata Kota Padang apa? kata mereka kata mereka padahal itu adalah ide murni Bang Adi Armen dengan Joni Andra ini tahu sana Joni Andra terus ya cari tahu suatu deh nah itu sangat menarik jadi sebetulnya Bang Adi Armen dan Ambo pribadi menganggap itu perlu benahi ke depan mental-mental semoga ke depannya ya jangan jangan seperti itulah saling menjaga etika saja harapan abang kini ke Dinas Perwisata Kota Padang sudah perlu abang kalau baru tahun kok bang iya kalau harapannya gimana ya namanya harapan sih kayaknya berharap udah lama juga tapi nggak ada sinyal-sinyal juga kita hanya menyampaikan ke satu-dua orang yang disana tapi mereka nggak berbuat ya mereka nggak berbuat sudah lama biarlah tidak seperti itu aja nggak pernah berusaha untuk menghubungi wali kota Padang sampai saat ini belum ya masih belum merasa perlu lah tapi Ambo pernah ha? Ambo pernah jadi sana Ambo pernah maju kan dan Ambo cuba menelpon dari ajudannya hanya janji-janji belaka dan ada beberapa orang yang nakit dengan beliau yang mau hubungi nah maksudnya nggak tahu apa-apa tapi ternyata itu hanya janji mungkin nggak sampai ke beliau iya ya kadang-kadang mungkin dianggap hal-hal sepele sama mereka sama mereka tidak penting lah tidak penting tapi ada yang mengguryah di hati bagi masyarakat ketika hal-hal sepertiko yang dianggap remeh bagi mereka itu hal besar sebetulnya dan terbukti festival City Nurdaya menjadi sangat besar buktinya masih bertanda begini kan? iya masih bertanda itu event skalanya apa skalanya besar dan nggak main-main itu menarik event yang sangat apa melakukan perestarian budaya 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 Minang sendiri sebenarnya konsepnya itu dulu di Jumatan City Nurdaya iya iya di seputaran Batang Araw itu ya bang ini melibatkan masyarakat di Sinan gitu kan tapi ternyata di rubah perubahan tempat dan berapa item-item acara enak banget tapi sekitar 80% konsep kita yang dipakai dulu abak berharap dari kalau legislatif mungkin bisa melihat Iko suatu saat dan Iko perlu diduang tujuannya kan hanya membuat sebuah pengakuan walaupun minta Papua udah enak bang? mau minta nggak pengakuan aja sih terakhir ada yang kabah sampaian? ya semoga kedepannya apa pihak organizer dengan dinas terkait ya berbaik-baik saja lah jangan sampai ada masalah kalau bahasa orang-orang bagi saya sama orang-orang oh nah gitu itulah lah sana Allah tahu kan Allah tak bayang kan kira-kira serupa gambarannya dan itu adalah kenyataan yang terjadi di kota Padang Hariko dan masih ada oknum-oknum yang berusaha merampas ide-ide kreatif dari masyarakatnya sendiri dan ini dilakukan oleh instansi pemerintah aku akan lihat ke depan sepertinya instansi pemerintah di kota Padang semakin baikkah atau semakin buruk terima kasih banyak bang Adi sama-sama bang Adi Armen lama sudah di Pabungo buat tunggu yang lain lah sana sana ya lah lah Cik 2, 3 lah 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 no lah 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 ay 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 ay